Sorotan politik di Sapa Indonesia pagi, Saudara Partai Keadilan Sejahtera buka peluang untuk bergabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Komunikasi dengan Prabowo sudah dibangun untuk bertemu dengan PKS. Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habshi bilang, mengatakan berada di dalam ataupun di luar pemerintahan bukan hal yang sulit untuk partainya. PKS akan membuka dialog dengan Prabowo untuk kemungkinan masuk ke koalisi. Jadi, PKS dan Prabowo selama ini sudah membangun hubungan yang cukup lama dan bagus, sehingga tidak sulit membuka komunikasi lagi dengan Prabowo. Nanti kita cari waktu. Hari ini mesti Muzani datang, tapi sampai tadi Muzani belum datang. Tapi ketidakadilan Partai Keadilan itu merandakan perdaan Pak Prabowo? Nggak ada apa-apa, bagus. Kita hubungan bagus. Bayangin sekutu sampai segajah, mau siapa lagi? Selangit dan bumi. Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apa lagi? Ya, kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah diterima aja. Ya, kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin. Itu aja. Sementara itu, Partai Gelora soroti kemungkinan PKS ikut bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mempertanyakan gagasan dasar PKS ketika berada di pihak seberang dan memiliki pandangan berbeda dengan program-program Prabowo Gibran. Fahri juga bilang, PKS tidak memiliki gagasan sehingga mudah berpihak ke gagasan lain, seperti pihak eksekutif yang akan berkuasa. Persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan. Sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi. Dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran.